Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Hayati, guru tematik di kelas 5 SD Muhammadiyah 2 Gita Bikersi Saya peserta lomba best practice di ajang Muhammadiyah Education Award 2021 Saya menggunakan penerapan lagu ornament dan game Takeshi Dengan memanfaatkan Youtube dalam materi organ pencernaan pada manusia Dan diterapkan dalam pembelajaran daring di kelas 5 SD Muhammadiyah 2 Gita Bikersi Selamat menyaksikan, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, anak-anak pernah gak berpikir apa saja ya proses yang ada di dalam tubuh kita dalam pencernaan itu? Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan Nah, dari organ-organ pencernaannya Kita mengenal itu, kemudian kita akan belajar fungsi-fungsinya Dan proses yang terjadi dalam organ pencernaan Yuk, simak baik-baik video ini Nah, anak-anak di dalam organ pencernaan itu Terdapat berbagai macam organ Nah, ada apa saja Ustada? Ada mulut Ada kerongkongan Ada lambung Ada usus halus Ada usus besar Dan ada anus Oke, anak-anak Kira-kira anak-anakku hafal gak ya organ-organ pencernaan di dalam tubuh kita? Oke, Ustada punya sebuah lagu Lagu ini adalah lagu ornament Kenapa Ustada lagu ornament itu? Lagu ornament adalah lagu organ pencernaan manusia Ya, jadi Ustada punya lagu ornament ini dengan mengombinasi dengan intonasi Dua mata saya Hidup saya satu Nah, anak-anak pasti tahu kan lagu itu? Lagu zaman kecil kita Nah, sekarang Ustada akan menampilkan liriknya di sini Yuk, kita bernyanyi bersama-sama Mulut kerongkongan Langung usus halus Usus besar anus Organ pencernaan Oke, itu adalah lagu ornament atau lagu organ pencernaan pada manusia Ada pun fungsi dari organ pencernaan makanan Yang pertama mulut Untuk tempat masuknya makanan Kerongkongan Untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung Dan ada lambung Untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan enzim Dan usus halus sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan Kemudian ada usus besar sebagai tempat penyerapan air Sisa penyerapan usus halus dan anus saluran pembuangan sisa makanan Proses pencernaan makanan pada manusia Makanan akan masuk ke dalam mulut Kemudian masuk ke kerongkongan Kemudian akan masuk ke dalam lambung Kemudian diteruskan ke usus halus Dan diteruskan ke usus besar Dan dikeluarkan melalui anus Oke anak-anakku tetap semangat ya Oke setelah kita belajar Tentang berbagai macam organ pencernaan Ustada ingin mengajak kalian untuk bermain games Apa ya gamesnya Hari ini Ustada akan mengajak kalian bermain games Yang bernama Takeshi Pertanyaan yang pertama yaitu Proses memasukkan makanan terjadi di mana? Ya benar di mulut Nah anak-anak untuk pertanyaan selanjutnya Anak-anak bisa jawab di kolom komentar youtube di bawah ini Oke anak-anakku sebelum Ustada akhir Ustada ingin pesan Don't forget to pray on time Don't forget to study hard Don't forget to obey your parents Don't forget to read of holy Quran And get up See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati